Dengan aksi saling tembak oleh aparat keamanan terpaksa merangsak masuk ke markas Brimopolda Kepulauan Riau. Aksi warga berhasil menghentikan bentrokan TNI Polri yang berlangsung hingga berjam-jam. Ribuan warga Batam akhirnya nekat menerobos masuk ke markas Brimopolda Kepulauan Riau. Aksi warga ini diduga karena kesal dan kecewa dengan kontak senjata oleh hukum aparat keamanan selama berjam-jam. Terlebih wakil gubernur Kepulauan Riau di dalam markas. Kontak senjata pun berhenti dan warga berhasil menemui wakil gubernur Kepulauan Riau. Sebelumnya terjadi kontak senjata antara kognum TNI AD Batalion Yonif 134 dengan Brimopolda Kepulauan Riau. Baku tembak terjadi selama berjam-jam sepanjang jalan Transbarelang kecamatan Sagulung, Batam. Aksi saling tembak ini membuat warga di sekitar lokasi berhamburan. Meski belum ada keterangan resmi adanya korban jiwa, namun beberapa ambulans milik TNI dan rumah sakit hilir mudik di lokasi kejadian. Dari Batam Kepulauan Riau, Algoin TV One mengabarkan. Silahkan karmcolored di Malik TNI levant. Yang berjalan sepanjangBar,ھiau tidak lukit dilupi keram Jedi.